Informasi selanjutnya, pilot Susie Air asal Selandia baru, Philip Mark Martins, akhirnya bisa bebas dari sanderaan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot Susie Air itu akhirnya mendapat kebebasan setelah disandra selama 19 bulan. Saudara Philip ditangkap oleh kelompok KKB sejak 7 Februari 2023, saat itu dia sedang mendarat di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dan akhirnya saudara, setelah kurun waktu satu setengah tahun disandra oleh KKB, pilot Susie Air asal Selandia baru, Philip Mark Martins, akhirnya dibebaskan. Sebelumnya memang berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan pilot Philip ini. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah Philip Mark Martins yang sudah juga bersama dengan anggota polisian. Kaops Damai Kartins 2024, Brigjen Faisal Ramadhani menyebut Satgas Operasi Damai Kartins selama ini dalam upaya membebaskan Philip Mark Martins, mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach atau pendekatan yang lunak begitu untuk membebaskan Philip Mark Martins ini. Saudara kita akan menemui rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Salma di sana, di Papua Tengah. Selamat siang, Salma waktu Indonesia Barat. Ini bisa dijelaskan bagaimana kronologis dari pembebasan Philip Mark Martins ini. Baik, selamat siang, Fidi dan juga Saudara. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya telah berada di Mako Brimok Batalion B, di mana akan dilakukan konferensi pers mengenai pembebasan pilot suci air Kapten Philip Mark Martins yang disantara oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ejianus Kogoya. Ya, Fidi dan juga Saudara dapat kami sampaikan bahwa setelah kurun waktu sekitar 1,5 tahun atau 17 bulan, Kapten Philip ini akhirnya berhasil dibebaskan oleh tim gabungan TNI Polri, Satgas Damai Kartins. Pembebasan ini dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan kepada masyarakat setempat berupa, yakni yaitu toko masyarakat, toko agama, dan juga toko perempuan yang merupakan keluarga dekat dari Ejianus Kogoya ini. Di mana diketahui Ejianus Kogoya merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Nduga yang menyandra Kapten Philip pada 7 Februari 2023 tahun lalu. Kapten Philip ini disandra sejak 7 Februari setelah dilakukan pembakaran pesawat oleh KKB. Demikian untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi pilot suci air Kapten Philip saat ini Tadi juga setelah dievakuasi dari Kabupaten Duga, Meju Timika menggunakan heli langsung dibawa ke Lanut. Di mana pada saat tiba di Lanut, Kapten Philip langsung berkomunikasi dengan keluarga melalui via telepon. Salma, di mana titik serah terima antara KKB dan pihak aparat keamanan ini? Baik, Fidi dan juga Saudara untuk titiknya sendiri belum disampaikan secara jelas oleh Satgas Damai Karten. Namun dapat kita pastikan bahwa kondisi Philip ini dalam kondisi sehat. Berarti KKB waktu itu sempat meminta tebusan untuk mebebaskan Philip Mark Martin sini. Apa informasi yang Anda dapatkan? Apakah memang ada tebusan atau seperti apa prosesnya? Ya, Fidi. Fidi, untuk proses pembebasannya sendiri sudah memakan waktu cukup lama, Fidi. Namun untuk pembebasannya sendiri apakah menggunakan tebusan atau tidak itu belum dapat kita pastikan. Namun beberapa waktu lalu melalui jurubicara TPNPB OPM yaitu Sebi Sembam mengatakan bahwa mereka ini mengajukan proposal kepada negara, Republik Indonesia, dan Selandia Baru. Untuk isinya belum dapat kami pastikan seperti apa proposalnya. Tadi Anda menyebut Satgas Damai Karten sini mengedepankan upaya persuasif mendekati tokoh agama, tokoh perempuan. Lalu kemudian saat ini Philip Mark Martin dibebaskan. Sebenarnya menurut Anda pendekatan apa yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh perempuan ini bersama dengan KKB sehingga komunikasinya seperti apa sehingga Philip dibebaskan? Baik, Fidi. Untuk pendekatannya sendiri menggunakan pendekatan secara persuasif ke keluarga maupun kerabat dari Egyanus Kogoya sendiri. Nah untuk tebusannya sempat beberapa waktu lalu memang dari pihak Egyanus meminta kepada aparat untuk menebus berupa uang maupun senjata namun sebelumnya itu tidak ditebusi oleh pihak pemerintah sendiri maupun aparat. Untuk komunikasi pihak aparat ini selalu mengedepankan komunikasi langsung dengan para kerabat. Baik, Salma setelah dibebaskan ini apa selanjutnya? Nah ini sekarang Philip sedang berada di mana? Bersama siapa? Dan kemudian apa selanjutnya yang akan dilakukan atau akan di... kemana lagi, Philip? Baik, Fidi. Tadi setelah dibawa dari Lanut, setelah dievakuasi dari Induga ke Lanut, ini langsung dilakukan mitigasi oleh pihak aparat sendiri. Setelah dipastikan semua dalam kondisi baik, Philip sendiri akan dibawa ke Makobrimob Batalion B di mana tempat saat ini saya berada dan akan dilakukan konferensi pers bersama Satgas Damai Kartens, Fidi. Baik, apakah Philip sudah berkomunikasi ataukah sudah ada komunikasi juga dengan pemerintah Selandia Baru soal pembebasan ini? Baik, Fidi. Terima kasih. Fidi, untuk komunikasi sendiri setelah informasi yang kami kumpulkan, tadi diketahui bahwa Kapten Philip ini melakukan komunikasi baru kepada pihak keluarganya sendiri via telepon, Fidi. Baik, berarti dengan Philip ini kan sebelumnya bekerja di Susi Air, apakah ada informasi juga terkait komunikasi dengan pemilik Susi Air, Susi Pujia Stuti? Sejauh ini belum ada, belum dapat kami pastikan, Fidi. Tapi sudah ada pemeriksaan kesehatan terhadap Philip Martin setelah dia dibebaskan, seperti apa kondisinya? Kalau dari kasat mata memang terlihat bisa tersenyum, terlihat juga masih sehat atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, Fidi, untuk kondisinya sendiri tadi dari pihak Satgas Damai Kartens juga menyampaikan bahwa mereka telah melakukan mitigasi dan mengecek untuk mengecek kondisi dari Philip sendiri. Bahkan terlihat dalam rekaman video yang kami terima, beliau terlihat baik-baik saja, Kapten Philip terlihat baik-baik saja. Meski tadi sempat menangis juga, terharu sudah dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga, Fidi. Berarti tadi sudah sempat berkomunikasi, apakah sudah ada pernyataan dari Philip Martin sini setelah dia dibebaskan? Dibebaskan yang Anda dengar atau yang Anda peroleh informasinya, Philip mengatakan apa setelah dia dibebaskan ini? Baik, Fidi, sejauh ini kami belum dapat menerima informasi maupun apa, statement dari Philip sendiri belum mengeluarkan pernyataan. Dan mungkin sebentar dapat kami pastikan setelah dilakukan konferensi pers, Fidi. Kapan konferensi pers yang akan dilakukan dan siapa yang akan nanti memberikan keterangan pers? Apakah Philip juga akan ikut memberikan keterangan pers? Baik, Fidi, rencananya sesuai jadwal yang kami terima, untuk konferensi pers sendiri dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk yang hadir siapa saja sebentar, belum dapat kami pastikan apakah Kapten Philip sendiri yang akan memberikan statement atau bukan. Tapi yang juga kita belum tahu adalah pernyataan dari kelompok Egyanus Kogoya yang sudah membebaskan Philips. Apakah sudah ada pernyataan dari Egyanus Kogoya? Baik, Fidi, sejauh ini komunikasi maupun laporan dari Sebi Sembom, jurubicara TPNPB, belum mengeluarkan sama sekali pernyataan terkait pembebasan pilot susi air ini. Oh, siapa tadi? Maaf? Jurubicara TPNPB, Sebi Sembom. Oh, apakah nanti dia akan memberikan, berjanji begitu, akan memberikan keterangan soal pembebasan Philips ini? Baik, Fidi, untuk pernyataan sendiri dari pihak Sebi Sembom ini belum keluar, namun seperti biasa itu pasti akan selalu diberikan kepada teman-teman media, Fidi. Oke, selanjutnya apa dari Satgas Damai Kartens ini, apa yang akan antisipasi, apa yang akan dilakukan untuk mencegah agar tidak ada lagi insiden penculikan terjadi di sana? Bagaimana, Fidi? Apa yang akan dilakukan, informasi yang Anda dengar dari sana untuk mencegah hal-hal seperti ini, insiden seperti ini, penculikan, apalagi terhadap warga negara asing ini tidak terjadi lagi? Oke, Fidi, untuk langkah-langkah selanjutnya dari pihak aparat sendiri, itu akan memastikan penerbangan maupun dari tim Mika ke daerah pegunungan itu akan dipastikan harus memperoleh izin terlebih dahulu, sehingga untuk ke daerah-daerah rawan sendiri sebelumnya harus memberikan laporan ke pihak aparat untuk bisa dikawal. Oke, dari titik Philips berada sekarang ini untuk menuju ke tempat konferensi pers ini, apakah memang membutuhkan waktu yang lama? Baik, Fidi, untuk lokasi saat ini saya berada di depan pos Mako Brimap, sementara untuk konferensi persnya masih ada di dalam, kami belum dapat masuk karena untuk narasumbernya sendiri yang akan mengeluarkan statement ini belum mengizinkan untuk semuanya masuk, bahkan teman-teman media pun saat ini masih sementara berada di luar untuk menunggunya. Salma, nanti keluarga Philips apakah akan datang ke Indonesia atau seperti apa informasi yang Anda dapat? Fidi, untuk keluarganya sendiri kami belum dapat informasi siapa-siapa saja yang akan hadir, Fidi. Oke, baik. Salma, terima kasih untuk laporan Anda terkait pembebasan dari pilot Susi Air, Philip Mark Martens yang sudah satu setengah tahun disandra oleh kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Terima kasih untuk informasinya. Salma, dari Papua.